akan mulai saja mengenai overview dari brain tumor ini. Jadi saya bekerja di SNS Hadikin dan beberapa rumah sakit swasta lainnya sudah diperkenalkan tadi. Sebagai definisi, jadi apa sih brain tumor itu? Jadi hampir sama dengan beberapa definisi tumor yang lain adalah suatu pertumbuhan sel yang abnormal atau yang tidak terkontrol. Karena kita bicara brain tumor, jadi biasanya di brain, yang nanti kita lihat ternyata di brain itu juga dan sekitarnya banyak sekali sel-sel yang meliputnya sehingga bisa menjadi abnormal dan pertumbuhan tidak terkontrol yang bisa menjadi tumor. Jadi termasuk neuron dan glia, di dalamnya ada astrosid, oligodendrosid, dan epinimal sel. Atau ada juga sewaktu itu terjadi sel limpatik tisu yang berubah jadi abnormal, tidak terkontrol, pembuluh darah, glenar nerve yang mana adalah bagian dari saraf tepi, kemudian pembungkus daripada otak yang sehari-hari kita kenal dengan lapisan meningen. Ada tulang tengkorak yang meliputi otak, juga kelenjar-kelenjar di dalam otak, terdiri di pelitul beriklet, pelitul beriklet, pelitul beriklet, kelenjar penial, inilah tumor-tumor yang paling banyak dan sering menjadi tumor otak. Ada juga bagian tumor otak yang disebabkan bukan primer di otak, tapi bagian dari penyebaran sekunder tumor di bagian di luar otak yang bisa menyebabkan masa atau menjadi tumor di otak. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita lihat seperti gambaran di sini, jadi kalau kita bicara tumor otak mungkin semuanya akan terpusat bahwa bagian yang jadi tumor itu adalah bagian otak saja. Ternyata tidak seperti itu, bahwa semua sel yang melingkupi otak dan melingkupi di sekitarnya itu bisa bermutasi, bisa juga menjadi abnormal atau tidak terkontrol perkembangannya sehingga menjadi sel tumor. Tapi lucunya ternyata tumor otak itu tidak harus selalu hiperplasi atau bertambah jumlah sel, tapi juga bisa nanti menjadi ganas yang bukan bertambah jumlah selnya alias menjadi nekrotik atau selnya menjadi litik malah. Jadi kalau diurut mungkin dari luar ada sel kulit, scalp. Mulai dari sini pun kalau tumbuhnya tidak abnormal atau tidak terkontrol, bisa menjadi tumor kulit. Banyak yang kita tahu ada tumor jinak, tumor ganas, nanti akan satu persatu dijabarkan oleh pembicara berikutnya. Kemudian masuk ke dalam, di balik kulit ada tulang. Tulang pun bisa menjadi tumor apabila pertumbuhan selnya tidak terkontrol atau menjadi abnormal. Bisa menjadi ginak, bisa jadi osteoma, bisa jadi gross dysplasia, atau menjadi ganas osteosarcoma dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada sel, maaf, ada di sini kita lihat, ini adalah pembuluh darah, pembuluh darah yang masuk ke dalam ventricle. Jadi kalau kita secara review anatomi, pembuluh darah yang memproduksi cairan ventricle itu adalah pembuluh darah. Jadi plexus koroid namanya penonjolan pembuluh darah yang masuk ke dalam rongga ventricle ini yang masukkan ventricle. Suatu saat sel ini pun bisa menjadi abnormal, menjadi tumor. Nanti kita kenal sebagai plexus koroid papiloma. Kita masuk ke dalam, mungkin di bagian otaknya, tadi sudah bagian luar yang mengungkupi otak, sekarang masuk ke dalam sel otak. Sel otak sendiri, kita review lagi anatomi, ada sel sarap pusat, kita review lagi ada sel sarap perifer, sel sarap pusat ada neuron, ada jaringan penyokong yang berupa glia, masing-masing bisa menjadi tumor apabila terjadi uncontrolled atau abnormal pertumbuhannya. Ini gambar-gambar, kemudian ada sel yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ada kelenjar di otak, ada kelenjar pineal, letaknya di belakang. Ini bagian otak, sementara di depannya ada juga yang menonjol kelenjar, namanya kelenjar hipofise. Ini bisa menjadi abnormal juga menjadi suatu tumor. Matofisiologi juga hampir sama bahwa tumor itu terjadi seperti tadi yang kita sudah sama-sama dengar, bahwa abnormal imunitas pertumbuhan dan tidak terkontrol atau juga disebabkan oleh DNA mutasi, itu menyebabkan jadi mutasi dari sel yang harusnya mungkin selnya sudah tidak bertumbuh atau malah sudah hilang gelisis, atau sel suicide, atau apoptosis, atau nekrotik sel, ini malah bermutasi, malah menjadi perplasi, bertambah jumlahnya, sehingga dia menjadi suatu neoplasma. Beberapa contoh yang tadi sudah disebutkan, kita bisa lihat di sini gambaran tumor, variasi tumor otak mungkin kalau pemahaman kita selama ini hanya 1-2 biji, ternyata ini harus kita sadari bahwa banyak sekali jenis tumor otak yang sama sekali, tapi nanti pendekatan dan bahkan treatmentnya pun hampir berbeda-beda, banyak beda-bedanya. Ini contoh suatu astrostoma, sel astrosit yang abnormal menjadi suatu tumor, gambaran MRI-nya seperti ini, lihat daerah MRI yang tidak normal, ini daerah yang seperti ini yang berwarna keputihan, ternyata kalau kita lihat patologinya, patologinya merupakan bagian abnormal dari sel otak astrosit. Kurang lebih bisa berbentuk seperti ini, yang tadi saya bilang bisa menjadi nekrotik, jenis-jenisnya nanti kita bisa lihat berdasarkan klasifikasinya. Kemudian ini sel glia yang berubah menjadi abnormal, kalau kita lihat gambaran di MRI, ini hanya sekilas saja, nanti pembahasan berikutnya akan lebih detail mungkin. Ini kita hilang suatu tumor bioblastoma dengan gambaran yang seperti ini, mungkin lebih banyak bagian yang menjadi nekrotik dari sel glia. Kalau tadi sel sarap pusat, sekarang sel sarap tepi. Kalau kita membayangkan sel sarap tepi, itu kan lebih banyak berpikir suatu cranial nerve. Ternyata cranial nerve itu mungkin tidak terlalu banyak, berpikiran bisa menonjol. Mungkin cranial nerve adalah bagian suatu pembulera sarap tepi yang memanjang, yang jalannya jauh-jauh, tapi ternyata dia bisa juga bermutasi menjadi suatu tumor dengan membentuk suatu benjolan, sehingga mengakibatkan efek desak ruang atau SOL yang seperti ini. Kebetulan ini terjadi di saraf perifer nevus 78, sehingga menjadi suatu sonoma. Gambaran tumornya seperti ini kurang lebih. Kelenjar, salah satunya adalah suatu kelenjar pitotari, pitotari gland, yang terletak secara anatomisnya kita bisa review bahwa dia terletak di belakang chiasma, di depan dari brainstem, di bawah dari ventriculatica hipotalamus, letaknya persis di lekukan tulang ini. Selatursica, ada pitotari gland, ada anterior lobe, posterior lobe, ini bisa menjadi suatu tumor apabila terjadi mutasi dan pertumbuhan yang tidak terkontrol. Jadi gambaran MRI-nya, kalau kita lihat potongan sagittal, seperti ada masa yang bentuknya lebih putih. Ini biasanya jaringan normal sudah menjadi tumor seperti ini. Kalau tampakan asli tumornya, warnanya seperti putih kabu-abuan seperti ini, seperti ikan, daging ikan. Nah ini yang favorit, yang mungkin juga bisa bersaing, kalau nanti kita lihat reviewnya, ternyata tumor ganas itu juga banyak, ternyata tumor sinak pun di kita, berdasarkan pengalaman kita masing-masing juga menemukan kasus ini juga paling banyak. Jadi walaupun dia nanti kategorinya tumor jinak, ini saya akan review sedikit karena nanti akan dibahas detail oleh Dr. Pembicara berikut, kita tidak bisa mengkategorikan ini sesuatu yang benar-benar jinak karena tergantung dari lokasi, tergantung dari dia menempel ke organ mana di otak, tergantung dia besarnya, kemudian dia sudah terkena dengan organ vital, menempel ke organ vital yang mana, itu juga nanti menuliskan kita untuk penanganan terhadap kasus ini, walaupun sebenarnya dia adalah suatu tumor jinak. Contohnya seperti ini, suatu meningioma. Ini berdasar otak, ini di permukaan otak. Dia benar-benar di luar otak. Karena kita menemukan suatu tumor ekstra aksial karena dia tidak di atas arachnoid. Kelenjaran berikutnya, ini ada kelenjar yang di belakang. Kalau tadi yang di depan ini kelenjar hipopis, sekarang ada kelenjar juga di belakang namanya kelenjar pineal gland. Ini pun bisa menjadi tumor bila pertumbuhnya tidak terkontrol, sehingga dia bisa menjadi benjolan atau masa yang menesak bagian sekitarnya juga. Karena di sini dia dekat dengan anatomi, kita lihat anatominya, dia dekat dengan ventricle 3 yang masuk ke akwadak ke ventricle 4, kalau terjadi penutupan di sini, kejala penyertanya salah satunya terjadi sumbatan dari LCS yang sebut dengan hidrosepalus. Kemudian koroid plexus polioma. Seperti yang tadi disampaikan bahwa LCS dihasilkan oleh suatu pembuluh darah yang masuk menonjol ke dalam lubang ventricle, disebut plexus koroid. Apabila terjadi mutasi juga dan terjadi abnormitas dan tidak terkontrol selnya, akan bertumbuh menjadi suatu tumor yang menjadi massa di dalam longga ventricle. Jadi kalau namanya koroid plexus papiloma, seperti di gambar DMRI, biasanya kita review sedikit, yang bagian abu-abu ini adalah otak, yang bagian hitam adalah cairan otak, yang putih ini adalah massa. Jadi kalau massanya letaknya bersih dalam ventricle, kemungkinan besar suatu koroid plexus papiloma. Nanti agak sulit menggunakan epimumoma, karena memang tetapnya sama-sama mendekati dengan ventricle. Tapi kalau ini asalnya, substratnya adalah pembuluh darah, kalau lapisan dinding dari ventricle sendiri. Berikutnya meduloblastom. Seperti kita lihat gambaran di MRI sebelah, meduloblastom, letaknya di ventricle dari ventricle 4, karena dia adalah pertumbuhan embryonal, sangguan, sehingga menyebabkan sel-sel muda, sel-sel blastoma, ini menyebabkan benjolan atau efek luang, yang juga karena dekat dengan ventricle 4, dia bisa menutup jalannya ventricle. Kita lihat di sini, ventricle ini akwadak, akibat ada benjolan tertutup dengan ventricle, jadi jalannya salah satunya adalah hidrosepalus. Ini contoh hemogloblastoma, paling sering dia letaknya di bawah otak kecil, di bawah tentorium. Mungkin nanti akan dibahas ya, masalah apa tentorium, apa supraten, apa intraten, karena memang salah satu pembagian tumor otak, kita bagi berdasarkan supraten alias otak di atas, cerebrum di atas tentorium yang ini, bentuknya seperti kubah, dan juga cerebilum di bawah tentorium. Jadi kalau masanya di atas, kita bilang kadang-kadang ada pembagian dengan supratentorial tumor, kalau di bawah namanya intratentorial tumor. Nah ini tadi ependimoma, ependimoma lebih kepada sel ependim, atau sel-sel yang melingkup di sekitar, atau sel-sel rumah atau pembungkus dari ventricle. Itupun sel ependim ternyata bisa bermotasi menjadi tumor, sehingga terjadi benjolan atau efek desa ruang masa yang masuk ke dalam ventricle. Yang berikut adalah yang sekunder, atau yang bukan berasal original dari otak adalah metastase. Nanti akan dibahas detail di bagian pembicara yang ketiga. Yang jelas saja bahwa ada masa yang biasanya multiple, original atau primernya bukan berasal dari otak, tapi bagian yang tepat lain. Neuro-onkologi, diagnosis, dan terapi ini menarik karena memang ini khususnya berdasarab, memang sangat berevolusi sekali dalam waktu 20-25 tahun terakhir, termasuk neuro-onkologi, mulai berkembang dalam masalah diagnosis dan terapi. Kenapa dia sangat menarik? Karena memang kita tidak bisa berdiri sendiri, neurosurgeon. Kita sangat membutuhkan bantuan dari neurologis, neuropatologis, neuro-onkologis, radiologis, radiasi onkologis, bahkan seorang dokter rehab medik, dan juga kalau di luar itu ada yang namanya palliative care specialist untuk membantu kita bersama-sama menangani tumor otak. Ini kata tidak sederhana yang bisa diselesaikan oleh satu orang dokter, neurosurgeon saja. Tumor ini penting karena memang sampai saat ini morbiditas dan multiditas yang angkanya cukup tinggi. Nanti juga ada di Indonesia, kita belum punya bank data, tapi mungkin nanti ada pembicara setelah saya yang menyampaikan mungkin data yang hanya di rumah sakit kita, ada beberapa data. tapi yang saya mengambilkan ini di Amerika, jadi primary brain tumornya itu 1,4% dari seluruh cancer kasus, dan 2,4% dari kematian penyebab dari kematian cancer. Average waktu kehidupan itu lebih dari 20 tahun apabila sudah terdiagnosa. kemudian estimasi insidensi rate dari malignan primary tumor per tahun 7,15 per 100 ribu orang dewasa, dan yang non malignan insidensinya adalah 15,4 per 100 ribu untuk kasus yang non malignansi. estimasinya 119 ribu untuk primary malignan tumor dan 260 ribu non malignan tumor itu di Amerika. Mortality itu 16,616 kematian primary dari primary malignan tumor. Sedangkan untuk metastasik tumor itu estimasinya sekitar 200 ribu per tahun. Ini data diambil dari tahun 2019, kalau yang tadi 2018. Nah ini ada Amerika punya, CB TRS ini bank datanya mereka, bahwa mereka mengambil ini 2012, bahwa memang angkanya meningioma itu tidak seberapa banyak dibanding dengan glioma. Tapi nanti kita bisa diskusi di kita itu berdasarkan parahalaman masing-masing narasumber dan moderator panelis bagaimana apakah angka ini sesuai tidak di Amerika dengan kita dan apa penyebab ketidaksesuaian dari data yang sudah ada ini. yang diperlukan untuk suatu penanganan imaging yang sangat bagus, ini sangat berpengaruh terhadap penanganan ini ya, penanganan terhadap tumor otak, selain teknik dari operasi, kemudian patologi-sitologi yang baik, klasifikasi, molekular diagnosis, saat ini yang lagi tren molekular diagnosis, ini juga sangat berevolusi pada saat dua dekade terakhir. Yang paling penting adalah kita harus bisa membuat suatu diagnosis yang akurat. Jadi kadang-kadang memang harus selalu diperlukan biopsi, minimal biopsi atau kalau bisa total reseksi, dan juga pemeriksaan dari patologi anatomi dari jaringan kita ambil, ini sangat menentukan sekali dalam masalah terima nantinya. Klasifikasi dari brain tumor ini berkembang, mulai dari dulu berdasar histopastologi, sekarang sudah mulai molekular analisis saat-saat yang terbaru ini. Jadi 33,6 persen pasien dengan tumor, itu surviving years ratenya itu, lima tahunnya itu sekitar 33,6 persen. Ada orang sudah mulai lagi meneliti, karena ini selalu berkembang-berkembang, inilah menariknya bedah saraf, masalah, ya terutama masalah tumor otak, yang ditangani bedah saraf yang tadi semua, teman-teman nerologi dan segalanya, bahwa memang kita sedang berkembang, belum selesai 100 persen, kita evolusi, revolusi terus, banyak sekali pengobatan-pengobatan yang saat ini belum mungkin satu saat nanti akan bisa menjadi bantuan untuk penangani tumor saraf ini, termasuk agen target, denditrix cell immunotherapy, onkolytic virus, gen delivery using viral factor, vaksin untuk antigen tumor, immunotherapy, dan lain-lain. Ini mudah-mudahan satu saat nanti bisa terrealisasi untuk membantu kita. Ini pembagi klifikasi, yang baiknya seperti yang saya bilang, mendukung revolusi-evolusi dari tumor otak, memang seperti kalau kita mundur lagi, saya tidak ambil mundur lagi, tapi rata-rata 9-10 tahun biasanya direvisi. Kalau kita lihat televisi terakhir itu, tahun 2007, itu totalnya disubuhkan menjadi tujuh bagian. Tumor neuropathilia, kranial paraspinal, tumor meninges, linfomasi maplitik neoplasm, tumor cell tumor, tumor cellaregen, dan metastasi. Kemudian, 9 tahun kemudian, dirubah oleh kesepakatan para apatologi dan neurosurgeon, neurologis, neuropathologis sedunia, merubahnya lagi 2016 menjadi 17 subgrup. berdasarkan morphologi, sudah dibagi berdasarkan morphologi sesuai dengan ICD onfologi. Jadi kalau kita lihat nanti, ada pembagian ICD-nya di garis miring. ICD, garis miring 0, itu artinya tumor. ICD, garis miring 1, artinya tumor unspecified, atau berdelan, atau unsertain behavior. ICD O, garis miring 2, artinya karsinoma in situ. dan grade 3, intrapedial neoplasma. Yang terakhir adalah ICD, garis miring 3, itu untuk malignan tumor. Nah, ini kita lihat. Jadi pembagiannya sudah seperti ini sekarang, ada 17 dibagi subgrup, masing-masing nanti akan dibagi lagi. Jadi kenapa berubah? Memang ternyata penanganan tumor, apalagi tumor ganas ini, tidak bisa semerta-merta hanya operasi, tidak terapi, kemo, selesai, tidak seperti itu. Ternyata masih banyak mutasi gen. Kita untuk masuk lagi ke dalam masalah genomnya, yang tadinya jinak pun ternyata genomnya ganas bisa menjadi ganas. Itu nanti akan dibahas sedikit oleh pembicaraan selanjutnya. Ini yang saya mau tekankan lagi, untuk pembagian yang baru klasifikasi ini, kita lihat yang sebelah kanan ada angka-angka. Bahwa angka di sebelah kanan ini, yang 4 digit adalah ICDO, onkologis, garis miring. Garis miring 0, 1, 2, 3. 0, tadi sudah saya sampaikan. Untuk genin tumor, 1 untuk borderline, 2 untuk karsinoma in situ, dan 3, biasanya 3 untuk suatu malignan tumor. Jadi 17 di post-astorsitik, astorsitik tumor, epinimal tumor, aderglioma, koroid plexus, neuronal glial tumor, embrunal tumor, tumor pineal, tumor cranial paraspinal nerve, meningioma, mesenchymal non-menial tumor, kemudian linfoma, melanocytic tumor, histocytic tumor, tumor cell tumor, tumor of the cell region, dan terakhir adalah metastasis tumor. Kalau kita sedikit review, masalah kejadian, angka kejadian ini juga sama di Amerika, bahwa yang paling besar adalah suatu, di antara semua tumor, ini berbeda sama yang tadi lagi, ternyata benignioma itu ada 36,1%, yang kedua adalah glioblastoma. Nah, di antara tumor intrinsik suatu glioma, ternyata yang paling banyak adalah glioblastoma, multiforme yang diikuti oleh ribus astrositoma 8,9%. Nah, ini berdasarkan umur, jenis-jenis tumor, ini maaf saya balik, karena memang tema kita hari ini bukan tidak spesifik pediatrik, pediatrik ada di fisik khusus di bagian kita yang membahas ini. Jadi umurnya sengaja terbalik, nolnya di sebelah kanan, ini yang menunjukkan bahwa insidensi paling banyak di dewasa itu berbeda dengan insidensi pada tumor anak. Jadi yang paling banyak itu makin bertambahnya usia, yang hijau kita lihat, menignioma. Jadi menignioma makin umurnya makin tua, insidensinya makin tinggi. Sedangkan yang kedua adalah yang ungu ini kita lihat, ungu ini adalah glioblastoma, sedangkan yang lain, oligodongumnya adalah vestibular swanoma, tumor pituitari, oligocerita tumor, biasanya angkanya bertambah dengan umur tidak terlalu signifikan penambahan dengan umur. Kalau kita sedikit bicara tentang pediatrik, anak-anak, ini akan terbalik, usia paling bawah, justru paling tingginya ini, primitif neuroakidermal tumor. Kemudian nomor 2-nya adalah philosophic estrusoma. Kemudian nomor 3, minuloblastoma. Ini yang paling sering kita bahas, terutama teman-teman, dokter, dokter muda, dokter jaga. Pasti kalau ketemu dengan pasien, saya tidak membahas ini, membahas apa masalah symptom dan lain, karena akan dibahas oleh pencah berikutnya. Tapi biasanya yang paling sering ditanya, kenapa sih dok terjadi tumor otak, kenapa jadi tumor otak? Jadi penyebabnya memang nomor 1, kalau kita review liberator, memang tersebutnya unknown. Jadi kalau dibilang genetik, herediter, itu nggak terlalu besar angkanya, 5-10 persen saja. Genetik seperti NF1, neurofibromatris tipe 2, tuberous sclerosis itu hanya meningkatkan angka kejadian apabila terjadi meningioma. Kalau memang dari genetiknya sudah punya NF1, NF2, atau tuberous sclerosis. Kemudian muterisis sembronal, ini juga sama, sel muda, sel blast, ini juga paling sering juga terjadi. Itu lebih dari tumor. Sedangkan hanya radiasi, virus, bahan kimia ini, substansi karsinogenik, angkanya saya tidak menemukan, tapi memang ada beberapa literatur menyebutkan ini menambah risiko juga. Sedangkan yang sudah pasti, apabila terjadi tumor paru, payudara, kolontesis ginggal, dan tiroid, ini juga kita harus sudah aware, bahwa suatu saat akan berniatas fase ke otak, jadi menjadi suatu brain tumor. Kejala klinis, hanya review sedikit, jadi hampir semua sama kejalanya adalah tekanan tinggi intrakranial. Apa saja, memang variatif, tapi biasanya dan paling sering untuk kita review adalah kaki kepala, kejang kalau memang dia mengenai suatu kortex, meliputi kortex yang banyak, perubahan mental status, hemiparesa kalau dekat daerah motorik, muntah karena terlalu tinggi tekanan intrakranialnya, spasia, kemudian penurunan visus kalau memang dekat dengan saraf nepus 2, dan lain-lain, hemianumsia kalau dekat dengan ciasma opticum, dan karnalopasi kalau terdapat efek tesak ruang yang mengenai saraf perifer. Jadi kejadiannya bisa di frontal, dimanapun di semua sel yang ada sel tadi kita review di depan, itu bisa bermutasi atau bisa tidak terkontrol pertumbuhan selnya, menjadi suatu tumor atau brain tumor. Saya rasa untuk overview saya cukup sedemikian, nanti kalau memang ada perlapanan atau diskusi, bisa kita lakukan di sini, kalau memang masih ada waktu, selanjutnya waktu saya serahkan kembali ke moderator Dr. Firman. Baik, terima kasih atas presentasinya yang menarik Dr. Roland.